Hai hai, untouchable Maverick Vinales, bener gak? Soalnya dia tuh bener-bener dominan dan sangat solid Bahkan ketika Maverick cerita, dia tuh sampe gak percaya dengan catatan waktu yang dia dapet pada saat kualifikasi Maverick menjelaskan kalo memang motor Aprilia tuh bener-bener bagus banget saat berada di tikungan yang berubah arah secara cepet Jadi bener-bener tuh seimbangannya bener-bener bagus setelah Aprilia memodifikasi weight distribution dari motor itu Jadi kalo kata Vinales, itu motor bener-bener seenak tahun kemarin Tapi jauh lebih cepat dengan aerodinamik yang lebih efisien Motor ini bikin Maverick bener-bener percaya diri untuk mengepus motornya Walaupun Maverick masih merasa bahwa pada saat heartbreaking di sebelum tahun 12 tuh memang masih sedikit berkendala Cuman dia yakin kalau tim akan menemukan solusinya buat besok Semua pembalap juga menyetujui kalo hari Sabtu ini Maverick tuh bener-bener class of his own Jadi bener-bener di atas angin gitu loh Oh iya Vinales juga titip salam buat semua penggemarnya di Indonesia Tapi udah gak sabar mau ke Mandalika Lanjut part 2 Hai hai lanjut lagi di sprint kali ini Mark yang ada di posisi 2 sempat mengalami kendala Apalagi Pedro terus mengintai Sempet nyalip sih tapi langsung diapil lagi oleh Mark Marquez Mark Marquez juga berusaha mengejar Maverick Tapi dia harus mengakui bahwa dirinya masih belum bisa secepat itu di tikungan 2 sampai dengan tikungan 7 Tapi Mark sendiri cukup seneng nih karena memang target dia adalah podium Walaupun hanya finish di posisi 4 Tapi Pablo Acosta menurut aku udah luar biasa banget Dari Jumat dia tuh udah kuat banget dan di kualifikasi dia bisa ada di front row Rocky loh dia dan di kelas pala raja nih Tapi Pedro dengan santai mengatakan bahwa memang 3 pekerja di Jepang masih jauh lebih kuat darinya Maka dia harus banyak belajar untuk bisa sekuat mereka Suka deh kalau dia tuh lagi ngomong sesantai itu Tentunya santai semua berharap bahwa Peko akan bisa tampil memukau Tapi sayangnya Peko mengalami masalah di ban belakang Yang sejak mulai balapan tuh spinning terus gitu loh Jadi kalau dia mau mencoba untuk nge-push motornya Ban belakangnya tuh makin spinning banyak banget Dan itu juga dialami oleh Enia Bastian ini Tapi biasanya kalau Peko udah menceritakan apa yang masalah terjadi Biasanya Ducati hari Minggunya langsung jor ada di depan Bener gak sih? Yang masih paling memperhatinkan sih Honda ya Honda tuh bener-bener seperti kehilangan arah Kan kita tahu tahun lalu Alex Rine bisa menang sama Honda Tapi tahun ini bener-bener dong 3 dari 4 pembalapnya tuh jatuh Cuman luka yang bisa finish dan itu pun gapnya 2 detik per lap dari pembalap tercepat Wih kebayang gak tuh? Jadi kan selama ini Honda tuh fokus untuk memperbaiki keseimbangan pada motor Juga aerodinamiknya Padahal dia tuh sudah memiliki kekuatan pada heartbreaking dan entry ke corner kan Nah sekarang keseimbangan yang dicari gak ketemu Kekuatan yang dipunya malah hilang sekalian Walaupun keempat pembalap sih mengakui Kalau tim tuh udah bener-bener bekerja melakukan segalanya Ada yang lucu nih ketika luka ditanya apa yang positif di hari ini Dia sambil ketawa sambil bilang Yang positif adalah cuacanya cukup bagus hari ini Masih bisa ngelawak ya luka Terima kasih